Rel kereta api lintas selatan melalui Tasikmalaya Garut menggantung sepanjang 80 meter dengan kedalaman 10 meter. Pihak PT Kereta Api kesulitan memindahkan jalur rel, karena tidak ada lahan kosong. Satu-satunya cara adalah menimbun tanah dan batu hingga setinggi 10 meter. Dua alat berat didatangkan dari Bandung untuk mengeruk tanah. Terbaikan diharapkan selesai 4 hari apabila tidak turun hujan. Ya, nanti kita akan segera, ini kita tadi tanah, kita kasih saluran air dulu untuk di paling dasar. Karena memang ini sebetulnya awalnya rambatan dari air yang ada di bawah tanah. Kemudian kita kasih pipa, kemudian kita pasang tiang panjang untuk penahan tanah selanjutnya. Setelah itu kita naikkan dulu sampai posisi rel rata. Jalur kereta api lintas selatan melalui Tasikmalaya Garut ketahuan longsor. Selain karena berlokasi di atas tebing, di bawah rel mengalir sebuah sungai. Longsor yang terjadi selasa sore mengakibatkan jalur selatan terputus. Untuk sementara kereta api yang akan melalui Tasikmalaya Garut dialihkan menuju Cirebon. PT Kereta Api belum menghitung kerugian dan biaya perbaikan jalur. Namun mereka bersyukur, longsor terjadi di saat tidak ada kereta api yang melintas, sehingga tidak ada korban jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, Hendra Hirdyana, Metro TV